Oke guys bocoran One Piece chapter 1075 itu sudah benar-benar keluar nih Thanks a lot konfirmasinya Aridon dan juga Ethan Bobby Nah di chapter kali ini nanti bersiaplah kalian akan melihat bagaimana Dr. Vegapunk benar-benar bertemu dengan Gurusei Hmm apakah itu di masa lalu? Nah sesuatu menarik yang sudah dinantikan reaksinya itu akan terjadi nih Dalam beberapa poin yang kita rangkum ini ada sebuah kejadian yang membuat kita itu bertanya-tanya Benarkah para agensi perpol itu yang dibuat oleh Rob Lucie ini membantu Luffy? Atau mereka terpaksa nih melakukannya karena diserang oleh para Seraphim? Nah dari sini kita akan bahas lebih dalam nih preview One Piece 1075 Kita mulai Halo kabar Dr. Vegapunk benar-benar bertemu lagi Nah kali ini kita akan membahas mengenai gambaran inti One Piece 1075 Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah dengarkan ini baik-baik Dalam cover story One Piece 1075 itu langsung menampilkan sesuatu yang menarik Bahkan judul chapter ini nanti adalah Labo Pest Date Game Nah dimana dalam preview-nya ini setidaknya ada 5 poin inti yang menjadi sesuatu yang penting Pertama adalah cover story-nya Nah disini menariknya nih Ini memperlihatkan bagaimana Dr. Vegapunk sendiri bertemu dengan 5 Gorosei Dalam gambaran itu sepertinya memang ada sebuah teka-teki Jika di masa lalu Vegapunk sendiri pernah berjumpa dengan para 5 bintang tertua itu Dan tentunya sepertinya membicarakan sesuatu yang sangat serius nih Kedua Ada sebuah panel yang memperlihatkan seseorang menghancurkan semua denden musik itu di sebuah laboratorium Bahkan Vegapunk sangat sendiri tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi Nah kejadian ini mungkin merujuk pada judul chapter ini yang disebutkan tadi Labo Pest Date Game Nah jika seseorang menghancurkan semua dari denden musik di laboratorium itu Apakah benar sih tentang teori yang berkembang sekarang ini Jika salah satu dari kelima Vegapunk sendiri akan ada yang berkhianat Nah setelah para kelompok Mugiwara itu mendapatkan stasi Apakah pemerintahan dunia akan mendapatkan satu dari kelompok Vegapunk? Kemarin ini banyak pertanyaan nih Mungkinkah Vegapunk Saka yang diprediksi akan menjadi pengkhianat disini Lantaran gerak dirinya itu cukup aneh sih dari beberapa waktu ke belakang Misalnya bagaimana sensor keamanan frontliner drone tiba-tiba itu mati Dan di chapter kemarin 1047 itu Terlihat bagaimana Pythagoras itu mengalami nasib buruk Dengan adanya ledakan yang muncul di tempat dia berada Hmm who knows Ketiga itu adalah pembentukan sebuah grup Nah ada sebuah adegan menarik disini Yang memperlihatkan bagaimana kubu Mugiwara Pirates itu Dan para klon dari Vegapunk itu membentuk empat grup Nah satu dari grup itu menyerang Seraphim Boa Hankong Belum diketahui dengan jelas nih Disini kelompok mana yang menyerang Seraphim itu tadi Tetapi yang jelas dengan penyerangan ini Seraphim itu harusnya tidak bisa dikendalikan lagi Nah berikutnya poin keempat adalah Sebuah informasi dari serangan Seraphim Nah memang benar tertulis disini Bahwa SB dan juga SHO itu mulai menyerang dari ruangan kontrol tersebut Bahkan Vegapunk sekali bersaka itu memberikan mereka perintah untuk berhenti Tetapi tetap saja semua itu tak bekerja Ini menarik Memang karena dalam beberapa chapter kebelakang Seraphim sendiri itu Bahkan sudah bisa dikendalikan Tetapi mereka kenapa nih bergerak menyerang kembali Banyak kategori disini Bahkan informasi terakhir itu cukup membingungkan juga Kelima mereka bertarung bersama Nah di panel dibocoran akhir ini yang kita dapatkan Tertulis dengan sebuah pesan nih Bahwa Luchi dan juga Kaku itu bangun kembali Dan meminta Luffy begitu pun Zoro untuk membebaskan mereka dan bertarung bersama Bahkan dalam sebuah klarifikasi item Bobby dikatakan lagi Untuk bertarung kembali dengan Seraphim, Esbir dan juga Eshau Nah apakah pesannya ambigu itu menjelaskan bahwa mereka bangun Dan mereka untuk pertama kali yang bekerja sama Karena Seraphim sendiri itu menyerang dengan membayai buta Dan tidak tahu mana kawan dan juga mana lawan Tapi sepertinya yang paling masuk akal itu adalah Luchi itu mungkin ingin bertarung bersama dengan Luffy dan juga Zoro Karena kedua Seraphim itu menyerang mereka Dan dia bersama dengan Kaku itu tidak bisa berbuat apa-apa nih Karena seingat kita mereka telah diborkon oleh Stasi kala itu Dan itu semuanya menggunakan Kairo Seki Atau Sestun Batu Laut Jadi energi mereka itu tidak ada nih Karena benda tersebut Dan itulah kenapa ia meminta bertarung bersama dengan Luffy Masih benar itu dirantikan nih Dan dari yang kita dapatkan itulah bocoran poin-poin inti One Piece 1075 Nah disini kita sedikit berteori tentang aksi dari Seraphim tadi Kita sendiri cukup memprediksikan nih Bahwa amukan Seraphim itu pasti ditandai dengan pemicu yang mungkin saja Karena guru Sejegar siasat terus itu Benar-benar sudah mengambil kembali kontrol dari Seraphim Karena sudah cukup lama nih Buat Kizaru sendiri dan armadanya tidak segera mendapatkan kaki di Egghead sana Jadi chapter ini kemungkinan adalah aksi pertamanya Nah di langkah yang paling penting itu bagi mereka Maka guru Sej itu ikut ke Egghead yang itu sudah jelas nih Bukan dari Kizaru atau armada angkat laut yang akan memberikan kontrol kepada Seraphim Melainkan itu adalah para guru Sej Dan itulah kenapa Jengar siasat turnus ikut terlibat datang ke sana dengan tujuan tersebut Nah dengan aksi yang memperlihatkan bagaimana Ace Snake, SB dan juga Ace Hawk itu sudah melakukan penyerangan Maka sudah dipastikan kuat Kontrol Vegabang atau Seraphim itu hancur karena kontrol otoritas yang paling tinggi dari mereka ada adalah guru Sej Karena kita sudah mengetahui detail otoritas itu dari para orang yang mengendirikan chip Naik ke Sentomaru dan naik lagi ke Vegabang dan terakhir adalah para guru Sej Maka karya Seraphim itu sudah dibuat sedemikian rupa nih Karena guru Sej ingin kontrol penuh mereka yang memberikan kekuatan sisi bukai lama Dan juga dengan kemampuan modifikasi suku Lunarian Banyak yang berteori disini karena Seraphim ini layaknya manusia normal yang bisa bertumbuh nih Banyak memprediksikan kalau Seraphim itu adalah sebuah ancaman nyata Itulah kenapa spekulasi itu mengatakan bahwa Seraphim itu akan benar-benar dimusnahkan Dan mereka tak akan ada sampai mereka tubuh besar Kuroige, Mugiwara Paira dan juga para agensi perpol itu pun juga sadar betul Bahwa Seraphim itu sebenarnya sebuah alat yang sangat merepotkan jika merawat mereka Apalagi kekuatan itu benar-benar mirip dengan tiruan aslinya nih Mihao, Jinbei dan juga Boa Hancock yang sekarang ini lagi dimunculkan di chapter ini aksi mereka Lalu bagaimana selanjutnya yang terjadi nih di chapter 1075 nanti Bagaimana seorang Admiral Kizaru itu akan mulai melakukan invasinya kepada orang-orang yang membuat kerusuhan akhir-akhir ini Sudah terlalu lama lah bagi Kizaru itu beraksi setelah di Artsabown, di Archipelago dan juga di Zaga Marine Bond Kalian pikir inilah waktu yang tepat buat Kizaru itu untuk menunjukkan bagaimana seorang Admiral besar angkatan laut Masihlah sebuah identitas yang mengerikan dan mengancam semuanya Meskipun lawannya adalah sekaliber Yonko dan para kru Yonko di dunia baru sekarang Nah dari sini kita akan menyaksikan bagaimana Britishel, Vegapang dan juga Luffy dalam rangka meloloskan diri dan menuju pulau Elbap Apakah semudah itu? Hmm, who knows Kami pikir dengan adanya Admiral Kizaru itu semuanya tetap akan berjalan dengan mudah Gimana menurut kalian? Oke, menarik untuk dinantikan memang So, itulah hari ini pembahasan kita mengenai gambaran inti besar One Piece 1075 Thanks a lot guys setelah menonton video ini and we'll be coming back again Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya